Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pertama akan kami kembalikan kepada Anda Mungkin anak Anda pernah berbicara tentang Anda tentang pernikahan Lalu Anda tidak menyambutnya Jika demikian yang salah Anda, Anda harus banyak istighfar Sebab pintu halan tidak boleh kita tutup Banyak orang tua itu mementingkan sukses dunia anaknya Tidak dibentinkan urusan akhirat Anak wanitanya, anak atau laki punya hajat untuk menikah Ngadu ke orang tuanya Orang tuanya keras kepala Tidak sampai selesai kuliah Akhirnya sang anak pun dapat sarjana ekonomi Plus pezina Kenapa sudah hajatnya Sudah besar hajatnya tidak dipenuhi Maka orang tua dalam hal ini harus koreksi Kalau sudah anaknya terlihat Sudah terjat bahaya urusan syahwat dan sebagainya Maka jangan menunda-nunda urusan pintu halal Kecuali memang bisa kita tunda sampai sukses kuliahnya Oke Kalau tidak Diberi pintu halal Karena ini adalah satu 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 permasalahan yang tidak ada solusinya Kecuali dengan cara itu Pernikahan Kalau urusan makan mungkin tidak ada nasi jamlang Pergi Jogja ada agudeg Ke Jawa Timur nasi pecel bisa saja begitu Tapi urusan ini tidak bisa Harus dengan pernikahan Ini kepada bapak semua orang tua Kalau mangsa anak sudah pernah membicara dan sebagainya Kalau anda tidak sambut berarti anak anda itu anak baik Kenapa dia tidak mau melakukan yang haram Jangan kan anak laki-laki Anak perempuan Kalau seandainya dia sudah ketemu Orang yang meminangnya Dari yang sekufu dengannya Lalu orang tuanya Melarangnya dan tidak memberi yang lainnya Melarangnya saja Yang boleh meninggalkan Maka orang tua namanya wali abel Dan dia bermaksiat Melarang Kecuali orang tua juga ngasih jalan Ini anak anda lebih baik Wah perempuannya membangkang Berarti ini adalah gara-gara jatuh cinta Itu salah sesat-sesat bercinta dia Tidak Seorang anak gadis mengatakan Dia menginginkan nikah Katanya punya calon sekufu Orang tuanya tidak setuju Tapi orang tua memberi yang lainnya Tidak boleh membangkang begini Karena apa? Solusinya juga diberi oleh orang tua Yang boleh dilawan Atau bukan dilawan Yang boleh dilanggar adalah Jika orang tua hanya melarang saja Tidak memberikan solusi Sebab ini kebutuhan pribadi Maka kami sampaikan kepada para orang tua Jangan anggap anakmu selamanya Sebagai anak Anak saja Akan tapi pandang anakmu Ingat Jangan pandang anakmu selamanya Sebagai anak Tapi tolong pandang anda Sebagai orang yang sudah dewasa Sebagai pria Sebagai wanita Sebagai laki-laki Sebagai perempuan Yang punya hajat pribadi Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Orang tuanya pun tidak bisa menyelesaikannya Ini anda sebagai orang tua Tapi mungkin bagi seorang anak Jika memang anda belum pernah bicara kepada ayah Dan sebagainya Anda melangkai Kalau begitu Anda melangkai Maka anda harus mencari ridho setelah itu Bisa dikatakan melangkai Anda mencari ridho Anda harus banyak minta maaf kepada orang tua Sampai orang tua ridho Tapi kami hibu kepada orang tua Tidak perlu anda kecewa Tidak perlu Bahkan ya Anda ambil potisip Alhamdulillah Berarti anak saya takut haram Buktinya dengan nikah Wah Tiba-tiba malah Anggap saja Wah tiba-tiba saya punya cucu Alhamdulillah begitu saja Jadi nikmati saja Tidak usah anda gelisah Gundah Lalu anda membuat permusuhan dengan anak Jadi justru itu Sepertinya Allah menyelamatkan anda Sehingga anak anda tidak terjerumus Di dalam urusan perzinaan Tapi ingat dari dua belah pihak Orang tua tidaknya mengerti Sang anak pun harus berbakti Ini adalah yang harus dihadirkan Supaya tidak ada kebincangan di sini Ada orang tua mengerti Orang tua tidak mau mengerti Itu menjadi karena anak tidak berbakti Maka kata Imam Hadad Wahai orang tua Bantulah Anak-anakmu Untuk bisa berbakti Dengan mempermudah urusanmu dengan mereka Tidak banyak pentuntutan Dan jangan mempersulit urusan Jadi membantu anaknya Sebab kalau kita beri tuntutan yang lebih Anak akan membangkang Nah ini membangkang Jangan begitu Jadi bantu Kundan wahai anak Kami ingatkan Durhaka kepada orang tua adalah Tiket Kalau ada anak durhaka kepada orang Tiket pasti Tiket apa? Tiket kesengsaraan Sudah Kalau ada anak durhaka kepada orang tua Jangan diharap Anda pun jangan mau menikah Dengan orang yang durhaka kepada orang tua Dia membawa petaka di rumah Anda Tidak akan berkah Biarpun katanya dia adalah orang kaya raya Akan hancur Orang tua kok dilawan Maka semuanya harus berusaha Untuk bisa menyenangkan orang tua Berbakti pada orang tua Waspada Dalam hal-hal yang semacam ini Ini saja insya Allah Jadi Anda tidak usah banyak gelisah Tidak usah kundah Tinggal Anda sekarang merapat kepada Anda Anda minta maaf kepada anak-anak Anda Anak Anda dan kepada menantu Dan peluk cucu Anda Itu rezeki dari Allah SWT Dan kepada anak pun Hendaknya juga merapat kepada orang tua Minta maaf Damai Setelah itu adalah indah Dan siaplah sebagai anak untuk berbakti Dan siaplah sebagai orang tua Untuk terus Di dalam mengayomi anaknya Dengan penuh kasih sayang Wallahu'alam Bersubah Bersubah